Halo teman-teman, perkenalkan saya Zah, nama saya Zah, saya seorang guru, educator ya, di sebuah sekolah swasta berkulikulum internasional ya, di daerah Menteng. Saya suka banget sama profesi saya, dan saya juga suka art, semua jenis art, kemudian saya juga suka musik, saya main musik juga ya, dan ini adalah podcast perdana saya, podcast pribadi perdana saya, yang udah lama sekali sebenarnya saya ingin bikin ya, sharing-sharing, tapi saya udah mulai dengan beberapa kolaborasi dengan teman, and it doesn't work, atau mungkin saya kurang konsisten, tapi semoga ini dengan tema yang akan saya ambil ini, semoga lebih konsisten ya, dan lebih bermanfaat untuk kita semua tentu. Oke, karena ini podcast perdana saya, jadi saya selipin perkenalan dulu ya, dan beberapa latar belakang, dan goal kenapa saya bikin podcast ini. Oke, jadi latar belakang saya membuat podcast ini begini, saya ini dulu ya, apa namanya, kasih tahu topiknya dulu ya, atau tema podcast saya kali ini ya, jadi ini adalah podcast, book sharing ya, atau berbagi buku, atau novel, jadi latar belakangnya tuh saya tuh suka membaca, tetapi lebih banyak malasnya gitu, ketimbang ngerajinnya, kemudian lagi, kadang sudah nggak banyak waktu gitu kan, kemudian mungkin kadang-kadang ada niat baca, tapi baru beberapa menit sudah ngantuk kan, nah saya berasumsi teman-teman mungkin ada yang mengalami hal serupa ya dengan saya, jadi saya berpikir kenapa nggak sharing-sharing aja buku yang udah pernah saya baca, atau yang sedang saya baca, melalui podcast atau audio seperti ini ya, jadi saya atau teman-teman nggak perlu repot-repot lagi buat baca buku gitu, tinggal dengerin aja, ya kan, which is kita tahu buku atau novel biasanya kan debel sekali ya, dan hal ini kan bisa kita lakukan dengan bersantai atau ngelakuin hal lain ya, kayak misalnya pas lagi nyetir di dalam mobil atau di dalam kendaraan, atau mungkin lagi on the way ke kantor atau on the way ke rumah ya, pulang dari kantor sambil dengerin podcast ya, kalau bosen dengerin dengerin musik dan lain, oke, so itu latar belakangnya ya, kemudian tentu saya punya tujuan ya, tujuan-tujuan saya bikin podcast ini ya, itu berbagi kisah inspiratif lah ya, dari buku-buku atau novel yang saya baca tentu, kemudian ya tentu karena saya ingin bantu orang, supaya nggak repot-repot baca, saya mencoba mentransformasi si buku ya, menjadi sesuatu yang audible, yang bisa didengar, bisa dinikmati melalui audio gitu loh, kemudian ya tentu dengan ini saya bisa, ya semoga bisa bermanfaat lah bagi kalian ya, yang seperti saya ya, males baca buku gitu, berlama-lama gitu, oke, itu saja, sekuluh mit, sekuluh mit perkenalan tentang saya dan latar belakang, kenapa saya bikin podcast ini, yang mana ini adalah podcast perdana saya ya, oke, jadi buku pertama yang ingin saya sharing, menarik sekali, judulnya, How Starbucks Saved My Life, How Starbucks Saved My Life, judulnya, nanti saya, apa namanya, nanti saya foto in covernya, saya, saya, apa, saya juga, ini ya, apa, pajang covernya, supaya, saya nggak dianggap, apa, plagiat gitu ya, tapi, ya bukan plagiat sih ya, jadi, so, How Starbucks Saved My Life, judulnya, kemudian ada, penjelasan, atau tulisan, lebih kecil, lebih kecil lagi, berjudul, A son of privilege, learns to live like everyone else, itu, jadi, How Starbucks Saved My Life, A son of privilege, learns to live like everyone else, di dalam bahasa, di dalam bahasa, kira-kira, bagaimana, Starbucks menyelamatkan hidupku, ya, seorang anak, yang, punya privilege ya, seorang anak yang spesial, atau, seorang anak yang, kaya, tajir, yang ingin hidup seperti, rata-rata orang, seperti, orang rata-rata, begitu, Oke, How Starbucks Saved My Life, ditulis oleh, Michael Gatzjil, Michael Gatzjil, dia author, penulis, tapi dia sekaligus, apa namanya, orang, yang ada di buku itu, ya, main character-nya, main character-nya, atau, apa namanya, pemain utamanya, di buku itu, ya, tapi ini bukan buku biografi, sebenarnya, ya, kalau, biografi kan, biasanya, mengupas, seluruh, hidup dari, seseorang itu, tapi ini, fokusnya sih, ini ya, ke, chapter of his life, atau, dari kehidupannya, pada saat, dia, sedang, down, gitu, which is, nanti, akan diceritakan ya, jadi, relate dengan judulnya, How Starbucks Saved My Life, ya, gitu, di cover depan itu, ada beberapa, testimoni dari, Star Tribune, Hartford Courant, The Wall Street Journal, A Wake Up Call, Inspiring, One Great Read, gitu, oke, oke, kemudian, siapa itu, Michael Gates Jill, di sini, di belakang cover bukunya, itu ada, ada cerita sedikit tentang, tentang Michael Gates Jill, saya bacain ya, In his 50s, Michael Gates Jill, had it all, a big house, in the suburbs, a wife, and loving children, a six-figure salary, and an Ivy League, education, but in a few short years, he lost his job and got divorced, and was diagnosed with a brain tumor, with no money and health insurance, he was forced to get a job at Starbucks, having gone from power lunch, to scrubbing toilet, from being served to serving, Michael was a true fish out of water, ya, jadi, kira-kira, seperti yang saya bilang tadi, in, jadi, this is one chapter of his life, kepada saat, 50-an, si Michael ini, si Michael ini kan, tadinya dia, seorang yang moncar gitu, seorang yang bagus dalam karirnya, dia tinggal di rumah yang besar, di pinggiran kota, punya seorang istri, dan anak-anak yang mencintainya, gitu ya, dia juga punya six-figure salary, mungkin di Amerika atau di luar sana, six-figure salary itu, benar-benar gaji dambahan ya, enam digit gitu, enam digit salary, jadi kalau di dollar, itu, berapa itu, seratus ribu, seratus ribu dollar ya, sampai, ya, pokoknya, enam digit salary gitu lah ya, in dollars ya, makanya, hidupan banget, and, ifillage education, jadi, si Michael ini termasuk, apa alumni dari, ifillage education di Amerika, di Amerika sana ya, ifillage education itu, menurut Google yang, saya juga belum tahu ya, saya coba search di Google, ifillage education itu, ternyata, delapan universiti top di Amerika, itu, itu, coba saya, ini dia, iVillage education itu, ada Brown University, Columbia, Cornell, Dartmouth, Dartmouth College, Harvard, Princeton, The University of Pennsylvania, and Yale, gitu, ya, dia salah satu dari alumni, di sana ya, nanti, tepatnya di mana, nanti, mungkin ada di dalam novel, eh, di dalam buku ini, kemudian, but faith brings an unexpected teacher into his life, ya, tadi dia didiagnosis, punya brain tumor ya, kemudian dia juga, lost his job, kemudian got divorced, dia kehilangan pekerjaannya, dia juga bercerai, ya, amat sangat down banget pastinya ya, udah kehilangan kerjaan, kemudian cerai, sedangkan anaknya, sudah gede-gede gitu ya, kan umur 50-an ya, kemudian didiagnosis dengan brain tumor, wow, lebih down lagi tuh, dan lebih jelek lagi, di sini disebutkan, with no money or health insurance, jadi nggak ada, nggak ada health insurance waktu itu, he was forced to get a job at Starbucks, akhirnya, dia cari kerjaan, dan, ya, di sini lah, how Starbucks saved my life, relate ya, tapi kita nanti, baca ceritanya gimana, gitu, gitu, oke, jadi, ini tadi sedikit, sedikit apa namanya, informasi, atau siapa Michael Getschill itu ya, ya, Ucis, yang nulis buku ini, sekaligus, pemain, atau, main karakternya, di cerita ini, ya, oke, teman-teman, terima kasih udah, dengarkan podcast, atau episode pertama podcast saya ini, di podcast yang selanjutnya, atau episode selanjutnya, kita akan, atau saya akan sharing dengan bab pertama ya, bab pertama dari, host of bug, save my life, bab pertama nanti judulnya adalah, from drinking lattes, to serving demam, jadi, sampai ketemu, terima kasih banyak, ke check out episode kedua nanti ya, bye, Sampai,